Terima kasih masih bersama kami. Kondisi jalan provinsi yang menghubungkan kecamatan pengaribuan dengan kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, saat ini memprihatinkan. Namun hingga kini pemerintah provinsi tidak kunjung memperbaiki jalan rusak tersebut. Melihat kondisi jalan yang sudah rusak sejak beberapa tahun lalu, sejumlah warga dari kecamatan Garoga melakukan aksi swadaya memperbaiki ruas jalan yang dipenuhi lobang, terutama di sekitaran Aik Tanjung, pada Jumat 23 April yang lalu. Tidak hanya proses pengerjaan, namun material seperti batu dan asfal juga dikumpulkan oleh masyarakat melalui swadaya, sementara Pemkap Taput turut memberi bantuan dengan menurunkan alat berat. Salah seorang warga menyebut kondisi jalan yang rusak dan dipenuhi lobang sudah sangat mengganggu pengendara, terlebih saat musim hujan. Tidak jarang pengendara mengalami kecelakaan di sepanjang jalan tersebut. Kami melihat kondisi jalan kami sudah rusak parah. Kami sudah mengajukan ke pihak provinsi Sumatera Utara, agar jalan provinsi ini yang menghubungkan kecamatan Garoga diperbaiki. Tetapi sampai saat ini tidak merayalisasi. Maka kami dari masyarakat melakukan swadaya dengan pengumpulan uang dari masyarakat pembelian bahan. Dan ini alat dan asfal dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Cepat Utara. Cepat Garoga yang ada di lokasi menyebut, tindakan ini dilakukan masyarakat karena jalan tersebut merupakan jalan utama bagi masyarakat Garoga sekitarnya. Orang masyarakat peduli percepatan perbaikan jalan rusak Ektanga Garoga telah sepakat untuk melakukan perbaikan-perbaikan secara swadaya. Memang jalan ini adalah memiliki provinsi Sumatera Utara. Tapi akibat keluh kisah masyarakat Garoga bahwa sampai saat ini perbaikan jalan diharapkan belum tersebut. Sehingga pemerintah Kabupaten Cepat Utara melalui Bupat Tepat Utara membuat inisiasi memberikan bantuan asfal dan alat berat. Dari sinilah masyarakat Garoga membuat suatu kelompok wadah yaitu Forum Masyarakat Peduli Percepatan Perbaikan Jalan Rusak Ektanga Garoga. Segala biaya yang ditimbulkan kegiatan ini merupakan dari partisipasi atau bentuan sumbangan dari masyarakat Garoga terkhusus dari Bupat Tepat Utara yang telah menyalahkan asfal dan alat berat. Dirinya menyebut jika Pemkap Taput akan membantu masyarakat bergotong royong memperbaiki jalan tersebut. Dari Tapanung di Utara, Gompang Gultom melaporkan.